hai oke balik lagi di wawancara anak bahasa episode 10 iya bukan ini episode ke-10 eh 10 oke balik lagi di wawancara anak bahasa episode 9 oke kali ini kita bersama difta difta nama panjangnya siapa difta kenalkan saya difta Fania Mufida difta kalau boleh tahu tempat tanggal akhirnya difta 15 Oktober 2006 di kota gajah kota gajah itu dimana Metro Lampung Selatan sananya lagi berarti orang Lampung asli enggak Jawa Jawa Lampung enggak pure Jawa oleh keluarga ya cuman keluarga ya tinggal di Lampung makanya tapi bisa bahasa Lampung enggak kalau bahasa Jawa bisa dikit-dikit contohnya harus banget dikantahin ya ya saya sepatah dua kata ngomong apa kek tahu mau ngomong apa ini wawancara wawancara nggak tahu difta berarti umurnya sekarang 16 otw 17 16 nggak mungkin eh tadi dua ribu berapa 2006 oh iya Kak jadi 16 tahun di bulan apa tadi Oktober Oh iya waktu itu ya ya benar-benar 16 tahun kok bisa bisa lah ini dari berapa bersaudara sih anak pertama dari dua bersaudara anak pertama dari dua bersaudara berarti lo punya adek ya punya 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 laki apa perempuan wih perempuan sekarang kelas berapa sekarang kelas dua kelas S2 SD SMP SD 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 dimana di insen lupa-lupa wah sekolah deh sendiri lupa gila eh difta hobinya apa sih difta baca bukan baca buku sekolah tapi baca buku kayak novel gitu kenapa membaca kenapa lu suka banget membaca sih karena rebahan aja bisa harus bangun tapi kan main HP juga bisa sambil rebahan technya baca di HP oh Baca nih oh baca novel web web Tone web Tone enggak ngak ada web-tone web pad web pad web pad agile ke aku itu Twitter alternative universe bukan ya itu dari episodnya торов ya itu sebenarnya itu apa sih Kayak ngeritain tokoh gitu Misalnya tokoh ini diceritain sebagai ini gitu Ya ya Yain aja Diftah Kenapa nama lo Diftah Gue lupa nanya itu juga Karena orang tuan saya maunya ngasih nama Diftah Ada arti khusus ngasih Diftah itu Kalau Diftah enggak ada Cuma nama Fania Artinya apa Kalau Mufidah Bermanfaat Memang sangat bermanfaat sekali orangnya ya Iya Sangat bermanfaat Diftah Kenapa sih lo masuk man Diftah Kenapa enggak sekolah lain Kenapa di man SMA-nya kenapa di man Sebenernya enggak mau masuk madrasah lagi Udah kapok dari SMP Cuma karena Oh lo SMP-nya di madrasah Iya MTS MTS 2 Iya MTS 2 Bandar Lampung Iya Oh gue bertau Udah dari MTS 2 Berarti Adek gue juga disitu sekarang Anak mana Unggul khusus Anak khusus Khusus apa Eh unggul 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 Lu kapoknya disana Kenapa Enggak kuat sama hafalannya aja Hapalan aktis Sama UPA Emang bener sih Karena metode hafalan itu Kurang Kurang ya Iya Kayak terlalu memaksa sekali Iya bener Enggak suka kapal Terus Kalau lo udah kapok ke madrasah Kenapa lo masuk lagi ke man Karena cuman man ini yang punya jurusan bahasa Jadi Lo masuk bahasa ini karena emang pengen gitu ya Iya lah Gak terpaksa Kamu yang terpaksa kan Bukan Saya juga karena pengen Tapi banyak juga loh Yang terpaksa Masuk jurusan bahasa ini Dan Iya Ujung-ujungnya terjebak Iya gak Iya Banyak banget terpaksa tuh Iya Tapi ini Sontoh yang sangat amat Apa ya Langkah Dimana orang masuk bahasa itu Karena pengen Karena keinginan sendiri Nah Terus kalau udah masuk bahasa nih Kira-kira Menyesal tidak Sudah masuk bahasa Enggak Karena kan sejalan sama jurusan Waktu mau masuk di kuliah Oh lo mau masuk apa emang Pas di kuliah Bahasa dan budaya Bahasa dan budaya Gue gak pernah denger jurusan itu Serius Serius Itu Kayak bidang pekerjanya Dia jadi apa Mungkin Saya tuh Diplomat gitu-gitu Oh diplomat Setahu gue diplomat tuh Yang ke luar negeri itu kan Oh iya Diplomat tuh kayak Dikerja di pemerintahan gitu loh Jadi dubes Kalau gak salah ya Iya kan Iya tak Duta besar kan Iya Lu mau jadi diplomat Enggak Cita-cita lo apa sih emang Translator 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 dimana Dimana aja lah Kalau bisa Translator dari bahasa Indonesia gitu Apa dari bahasa Inggris Ya bisa dari bahasa Indonesia ke bahasa yang saya mau Kalau gak dari bahasa yang saya mau ke bahasa Indonesia Artinya Jerman gitu ya kan Disini kan kita belajar bahasa Arab Jerman ya kan Terus bahasa apa lagi Inggris Terus Mandarin Ya sama Mandarin Kalau ini Apa lagi ya Apa kesan pertama lo pas masuk ke Man 1 Sekolahnya gede Selain itu Orang-orangnya judes Judes Oh iya lo Aku terpasuk Lu waktu match sama lo Masuk ke kelas mana Kelompok 12 Kelompok 12 Kurang terkenal ya Yang terkenal itu ya Kelompok 1 Itu kan terkenal Ini gini-gini Queen and Kingnya Masuk kelas Oh iya 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 Lupa 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 Apa Pengalaman yang paling seru Sejauh ini Pengalaman paling seru Gak ada sih Gak ada Gak ada Parah Pare pun Gak seru menurutnya Ya seru sih Waktu Terakhir kali itu Tapi Tapi gak juga Karena sedih Sedih Iya Nangis gak sih Nangis lah Ay nangis Tapi jarah Iya jarah Kalau gue mah gak Mbak Kalau Pengalaman terburuk Sejauh ini Ada gak Pengalaman terburuk ya Oh iya Gue inget Gue inget Gue inget Gue inget Bisa diceritakan gak sih Kronologinya Oh jangan Nanti itu gue Nanti itu gue Gue sensor Karena itu nyebut nama Tidak boleh Tidak boleh Tapi itu Waduh Kasian sekali ya Lu punya Lagu favorit gak? Punya Apa namanya Kalau itu gue Apa namanya? Hello Future Dari? NCT Dream NCT Dream NCT Oh K-pop Iya Ngemar K-pop Plastik gak sih? Hah? Plastik kan? Iya Oh iya gue lupa Fun fact Divta ini X Schoolnya Apa Divta? CBM Mersing Band X Schoolnya sangat aktif ya Sangat berguna X Schoolnya Jadi gak capek Divta juga di kelas ini Ranking berapa Divta? Ranking 7 Emang bener-bener Apa ya? Berbakat sekali Anak bahasa Drill anak bahasa guys Iya tuh Bacitu Cornell Klas Iya tuh Terus Punya Instagram gak Divta? Punya dong Follow ya Apa namanya Divta? XO GML Underscore 2X Oke Apalagi ya Kita langsung ke pertanyaan terakhir Divta Ada gak sih orang yang lo suka Di kelas ini Divta? Gak ada Gak ada Oke Jadi gak ada yang menarik Di kelas ini Divta? Gak ada Ya lo kagum gitu sama satu orang Gak ada Itu dia Wawancara kali ini Dari Anak Bahasa episode 9 Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Dan juga mohon maaf kemarin Wawancara Anak Bahasa berhenti Karena Ada problem ya Oke Tapi Pasti saya bakal lanjutkan terus Udah gak akan berhenti-henti Ya Oh iya Ada kata-kata terakhir Divta? Gak ada Ngapain? Quats Quats Gak punya quats Hidupnya tidak berada Sekadang quats Tetaplah hidup Meskipun kamu tidak berguna Bye-bye Jangan lupa like Comment Subscribe Dadah Bye Bye Bye